Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mofinfo Kali ini Sebenarnya videonya sudah ada ya Tapi kemarin dihapus Sama pihak youtube Karena saya fotokopi KTP tapi Menampilkan nama, nomor KTP Dan wajah Jadi ternyata itu Tidak boleh melanggar pedoman youtube Jadi disini saya KTP nya sudah Saya tutup Namanya, nomornya, wajahnya Jadi ini sudah tidak Saya rasa tidak melanggar pedoman lagi Dan sudah bisa kita praktekkan Cara fotokopi KTP Satu lembar Depan belakang Jadi dia posisinya ada di atas bawah Jadi caranya itu Seperti ini kita masuk ke option Lalu End on 1 Kita pilih yang 2 on 1 Lalu ini Kita pilih original size nya ini Kita buat jadi A4R Lalu paper size nya ini Kita buat juga A4R Atau landscape Lalu kita oke Close Dan ini dia Jangan lupa Copy ratio nya ini Kita direct Atau 300% Lalu kita buat Text photo Karena background Bewarna Oke Lalu Disini kita letakkan KTP nya KTP nya seperti ini Posisinya Jadi kita kasih Spasi Oke Jika sudah kita tekan Start Ini untuk scan yang pertama Oke Lalu kita balikkan belakangnya Balikkan belakangnya itu Posisinya disini juga Ini untuk posisi yang nanti dia Di pinggir ya Di pinggir atas bawah Oke Lalu kita Start Copy Untuk mengeluarkan hasil Yang sudah kita scan tadi Oke Ini dia hasilnya Nah ini dia KTP nya Atas dan bawah Seperti ini Oke Ini sudah berhasil Jadi sekarang kita buat Nanti dianya Posisinya di tengah sini ya Jadi nanti disini Dan disini Oke Sekarang Kita buat Posisinya Yaitu disini Untuk buat supaya dia lebih rapat Ya Ini di posisi A4 Atau di ST Sampai itu ya ASTMT Oke Disini kita buat Oke Nah ini Jangan lupa kasih Spasi di sisi kirinya Oke Settingannya Masih sama Tidak perlu ada yang disetting Settingannya tetap Ya Kita masuk KPL Nah ini And on Satunya Ini tetap semuanya Tidak ada yang diubah Langsung saja kita tekan start Oke Tekan start Lalu ini Baliknya Posisinya itu Di atas sini ya Nah ini dia Atur jaraknya Lalu kita tutup Dan kita tekan start lagi Oke Lalu kita tekan start Copying Untuk mengeluarkan Yang sudah di scan Tadi ya Kita tunggu Ini dia Nah ini dia Posisinya sudah berdekatan Jadi mereka seperti Sudah tidak Ada masalah Nah ini kan di pinggir Nah ini dekat Oke Sekarang kita buat Yang posisinya Di tengah Jadi dia agak Di tengah sini Posisinya Tidak di pinggir Gini Oke Kita buat Marginnya dulu Atau kita buat Kita ratakan Di sini Agar nanti Teratur dia Tapi kalau nanti Sudah terbiasa Ini sudah tidak perlu lagi Hanya tinggal Filling aja Nanti kita letakkan Di sini Di antara Ini A A5R Ini Oke Dan rata ini juga Jadi A5R Sini ya Sini Garis ini rata Oke Rata kemari Dan ini Rata Ini ya Lalu Dan pengaturannya Masih sama Tidak ada yang diubah Oke Lalu kita tekan start Start Oke Lalu kita balikkan Nah ini Balikannya ini Posisinya Di Sini ya Di A5 Ini Sini A5 Oke Lalu kita tutup Kita tekan start Oke Kita tekan start copying Untuk mengeluarkan hasil yang sudah kita scan tadi Oke Ini dia Nah ini Jadi sudah bagus hasilnya Ya Sudah di tengah posisinya Cantik ya Oke Jadi Ini untuk Photocopy yang di tengah KTP atas bawah Biasa untuk legacy Nah lalu Kita bisa simpan ini Untuk nanti Kalau sewaktu-waktu Kita menggunakannya Hanya tinggal Satu sentuhan saja Atau tidak perlu kita setting-setting Di option ini Jadi kita Taruh di Favorit setting ya Lalu kita buat Nanti kalau sudah ada isinya Seperti ini Ini kita buat Oke Kita Regist dulu Nah ini dia Settingannya Ya Semuanya Oke Kita yes Oke Kita ganti namanya Kita buat namanya Kita Hapus dulu Kita hapus Oke Baru kita buat K T P Atas Kita buat A Ring B Bawah Jadi KTP Atas bawah Oke Nah itu sudah Oke yes Nah Jadi kalau nanti Kita mau buat Kita reset Oke kan ini pengaturannya Lalu kita ambil Favorit setting Kita pilih ini Lalu kita tekan Oke Yes Nah jadi simple Kita hanya tinggal Menggunakan saja Jadi ini semua pengaturannya Sudah Sudah seperti Fotocopy Atas bawah Oke Langsung saja kita praktekkan Seperti ini Kita letakkan KTP nya Di posisi antara A5R dengan A5 Gini Kita buat lagi Tandanya Biar supaya Tidak Tidak terlalu jauh Melenceng Atau Hasilnya itu Jadi rapi Dia Oke Kita tekan Kita tutup Dulu Lalu kita tekan Start Oke Oke Salah Situ Kita tekan Start Oke Lalu Kita balikkan Lagi Sini Nah ini Kita tekan Start Lagi Lalu kita Start Copying Untuk mengeluarkan Hasilnya Dan ini dia Sudah Keluar hasilnya Nah Jadi Dia Rapi Dan Bagus Oke Selamat Coba Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum